Sering mengulang pertanyaan itu kadang-kadang dia itu mau memberitahu. Cuman kalau anak saya sudah besar, saya bisa tanya, apakah mama sudah tahu? Apakah koko sudah tahu? Kalau sudah tahu tidak ngomong lagi. Dan dia sudah langsung stop. Susah fokus mungkin, sering melirik. Mohon bantu acara apa lagi yang harus kami lakukan supaya anak kami bisa pukul dengan dua arah, tidak mengulang pertanyaan. Kalau mengulang pertanyaan, dia sudah bisa membaca atau dia kasih bendanya. Makanya dia mengulang mau beli apa, mungkin mama sudah tahu. Jadi taruhlah sign itu di tempat yang dia bisa lihat dengan mudah. Akhirnya dia mau ngomong itu lagi, kita ke gambar itu lagi. Ibu nggak usah ngomong apa-apa. Kita tunjuk gambar itu. Dan dia sudah tahu. Kalau mengikuti kegiatan sekolah secara normal itu ya, kita harus kegiatan sekolah itu banyak. Dari sisi behavior, dari sisi skill, anak ini harus bisa. Dari sisi fokus harus bisa. Dan harus bisa anak ini bisa menyerap dan membuat gambarnya sendiri. Setelah itu dia mengeluarkan pakai kata-katanya sendiri. Nah itulah proses belajar-melajar. Kalau anak-anak ini masih belum bisa, kita harus ambil satu-satu yang nggak bisanya di mana dia. Jadi maka dari itu, saya nggak ingin kita membandingkan anak kita dengan yang lainnya. Memang ada orang tua yang beruntung, dia bisa cepat anaknya bisa melakukan itu. Tetapi itu juga bisa dari apa yang dikerjakan orang tua atau juga bisa dari kondisi anak. Kondisi anak memang nggak terlalu berat. Jadi kondisi itu tantangan yang menjadi halangan secara fisik di dalam tubuhnya itu nggak terlalu berat. Jadi mudah di-adress. Tapi jangan putus asa. Walaupun anak kita lebih jelek mungkin dari orang lain. Nggak apa-apa. Kita lalui jalan kita sendiri. Orang lain, orang anakmu, anak-anak orang lain bagus ya. Nggak apa-apa. Kita senang dengan kebahagiaan orang lain. Dan kita berharap kita mendapatkan hal yang sama. Tetapi jangan pernah membandingkan seperti ini. Karena anaknya dia lo bisa. Kenapa anak saya nggak bisa? Berarti mungkin satu, usaha kita belum bagus. Mungkin kita belum bisa seperti orang itu. Atau mungkin memang kalau kita sudah berusaha sedemikian, anak kita masih belum bagus. Berarti usaha kita harus melebihi usaha orang itu. Atau kita memang di anak kita punya halangan yang lebih. Jadi kita itu meneliti jauh lebih ke dalam. Kenapa ini? Kenapa ini? Dan sekarang ini kan ada dokter Ali. Dokter bisa kita tanyain secara medis. Kalau saya kan dari non-medis. Tetapi saya pikir ya, itu bantuan dari Bikom itu sudah cukup banyak membantu di awal-awal, di skala 4 itu kan membantu sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Anak saya laki-laki 5 tahun belum bicara satu katapun. Itu sudah terapi bicara dan UT 2 tahun, tapi belum ada ucapan satu katapun. Nah itu Bu, coba dilihat. Nanti kita ngomong seperti backgroundnya seperti apa. Apa yang menyebabkan anak ibu tidak bisa bicara? Apakah ada sensitivitas? Semuanya itu harus. Pasti ada salah satu, salah dua yang di mana saya minta ibu cari informasi itu. Kita harus tahu informasi itu dulu. Berarti anak ibu tidak masalah diberanya, kita happy. Berarti dia for sure, dia bisa mendengar dengan baik. Anak saya umur 5 tahun, tunanetra. Kalau menirukan kalimat atau percakapan bisa ketika didengarkan lagi bisa menirukan. Anak saya bicara kalau dia mau makan ini, mau beli toko, bentuk. Dan bentuknya bukan kalimat pertanyaan, tapi kalimat tanya. Kalimat pertanyaan sama kalimat tanya kan ya sama ya, Bu. Ini kalau anak buta ini, anak tunanetra, itu dia bisa meniru kalimat. Dia punya perhatian, fokus rentang perhatian yang benar ini. Dia sudah bagus, cuman dia enggak bisa. Saya bingung pertanyaan ibu ini. Anak saya bicara kalau dia mau. Ya enggak apa-apa lah. Dia sudah bicara kalau dia mau makan, minum, mau beli ke toko. Dan bentuknya bukan kalimat pertanyaan, tapi kalimat tanya. Nah itu yang saya enggak ngerti. Pertanyaannya apa? Kalimat pertanyaan sama kalimat tanya itu ya sama, Bu. Ya. Oke. Saya, maaf saya enggak bisa menjawab pertanyaan ibu, karena saya enggak mengerti pertanyaan ibu. Selanjutnya, anak lah saya laki-laki usia 2 tahun, 3 bulan, masih bubbling aktif sekali kesana. Ini sedang melakukan terapi, tembuk mau satu bulan. Kalau mau ikut tes di mata hati suruh, apa masih bisa? Bu, ini anak ibu itu masih, skala empatnya masih perlu diperbaiki. Ada baiknya ibu ikut BIKOM, protokol Dr. Ali, sehingga bisa skala empatnya, behaviornya bisa lebih bagus dulu. Jadi, ibu setelah behaviornya bagus, kita lebih mudah untuk masuk ke urusan komunikasi. Kalau ibu ada mungkin yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi ibu Nia, nanti ibu bisa menghubungi admin mata hati. Tolong nomor teleponnya admin mata hati, ibu Rizka diberikan di sini ya, Bu Melia. Iya, Bu. Nanti biar kita bisa bicara lebih cita lagi. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, anak saya usia 5 tahun masih bubbling, sangat aktif selalu. Ini juga, Bu, ini ibu ikut terapi BIKOM Dr. Ali dulu. Ini skala empatnya pasti luar biasa, Bu. Ibu ini dari mana ya? Iya, nggak ada terapi nggak apa-apa, Bu. Ibu bisa menterapi anak ibu sendiri. Jangan putus asa. Kalau bisa nanti ibu, ibu nomor berapa ini? 88128. Oke, Bu. Nanti ibu menghubungi nomor admin mata hati ya, Bu. Jojo. Pertanyaannya bagaimana melatih anak saya supaya bisa bicara sesuai dengan situasi yang dilihat saat itu. Karena yang terjadi pada anak saya selalu bicara apa yang ada di kepalnya tidak. Nah, Bu, kalau Jojo ini, ini mungkin sering kayak dreaming. Melamun. Jadi dia kawada untuk melamun. Dia memikirkan, nggak present. Nggak di saat sekarang, nggak di situasi sekarang. Dia selalu melamun yang disukai dia. Nah, ibu ini kayaknya juga ada hubungannya sama, ini, Bu. Apa, ini harus di, mungkin, konsultasi sama dokter Ali, apakah ini bisa berinflammasi? Atau ini, ataukah dia masih ada, kenapa dia kok suka, jadi, ibu, menurut saya, kalau sadari saya, lebih enak ini di urusan brain, inlamasinya dulu. Kalau ibu sama dia, biasakan, kalau ibu dengan dia, dia memperhatikan ibu, memperhatikan sekelilingnya. Sekarang Jojo di mana? Ada apa di ruangan ini? Kalau tas mama ada di mana ya, kira-kira ya? Nah, jadi dia dibuat untuk selalu ke keadaan sekarang. Misalnya, Papa kok belum pulang ya? Papa di mana ya? Terus, kalau mau memberikan pertanyaan, jangan sampai jedanya terlalu banyak, dia ngelamun lagi. Jedanya itu harus cepat. Dia kalau begitu selesai, kita ngomong lagi, karena anak-anak ini cepat juga. Kita siap pertanyaan yang lain. Atau, kadang-kadang kita minta bantuan. Oke, tolong, pegangin ini. Nanti mama yang ini, buat aktivitas yang dia harus selalu dengan kita. Kamu yang seperti masak. Coba untuk membantu memotong. Oke, kita potong ya. Satu, dua, tiga. Kalau kayak mengambil daunnya kangkung, pakai jari ya. Tapi dia juga bisa melamun. Satu, dua, mungkin kita ngomong, oke, kamu petik yang ininya dulu. Jadi membuat dia itu ada perhatian dengan apa yang dikerjakannya. Petik yang sini dulu, oke, habis ini, terus ini, mau yang ini, yang ini apa. Dia nggak ada waktu untuk melamun. Tapi itu memang bisa kita lakukan hanya dalam berapa menit. Mungkin satu menit, dua menit. Dia nggak apa-apa. Latihlah dia seperti itu. Yang penting kadang-kadang ada anak yang marah kalau dia lamunannya diganggu. Kalau dia sudah mulai kelihatan marah, lepas lagi. Nanti kita kasih ke aktivitas apa lagi. Memang kita harus ready. 24 jam. Kayak di ruang gawat darurat. Jadi mamanya, eh baru ganti kacamata. Eh, lihat. Kacamatanya mama bentuknya apa? Bulat. Wah, yang dulu yang bagaimana? Ada saja yang diomongkan. Jangan khawatir. Kita memang sudah dikasih jatah untuk ini. Dan ibu pasti bisa berpikir apa saja. Apa saja bisa dibuat topik. Oke, itu yang membuat dia dia sama kita. Memangnya kayak saya baju ini. Wow, bajunya ini warna hijau nih mama. Tapi kamu lihat, ada gambar apa? Jadi kita kan nggak selalu bertanya. Baju ini warna apa? Ada gambar apa? Ada sayap mama pakai apa? Kan harus ada sesuatu yang saya ngomong. Oh, bajunya mama baru lihat warna apa. Hijau. Lihat. Ada gambar daunnya ya kan? Bagus ya daunnya. Seperti daun apa ini ya? Kalau kalian lihat, coba-coba yuk kita cari. Daun apa yang seperti ini? Mungkin ibu sudah mencari sebenarnya daun apa. Oh, mungkin ini daun manggis. Oh, kamu tahu nggak buah manggis? Dari sana, dari sini kita bisa ke buah manggis. Ke apapun. Itu yang bisa membuat anak kita tuh, selain ibu harus tanya sama dokter Ali, bagaimana membuat anak itu nggak dreaming terus. Kenapa ya bu, setiap anak SD kebanyakan masalah komunikasi nggak bisa bicara? Gimana ya bu ya? Karena dia nggak punya need yang itu lho bu. Dia nggak butuh mandiri. Nah, kalau dia ngomong dia dengan begini aja, belum lapar aja, dia udah disuap. Belum haus, dia sudah dikasih minum. Ya nggak perlulah yang ngomong. Kadang-kadang ada orang tua yang terlalu bagus ya. Kalau mamanya, udah lama ya nggak minum. Jangan tiba-tiba, oh ya minum-minum, ya udah minum. Tanpa ada apa-apa. Jadi setiap event di dalam hidupnya haruslah dibuatkan acara untuk bisa jadi komunikasi. Walaupun itu ya sehari-hari. Kalau ada event yang baru, ya nggak apa-apa. Bisa pakai gambar. Kita buat gambar. Kita bisa lihat TV terus kita freezing, stop. Nah, kita bisa lihat apa ini. Itu bisa jadi materi. Jadi ya kita harus berpikir dari kotak. Kita harus berpikir tidak seperti orang tua pada umumnya. Karena kita sudah dititipin anak-anak khusus. Jadi Tuhan tahu bahwa Anda semua punya Anda adalah termasuk manusia-manusia khusus yang pastinya bisa melakukan itu. Cuma kadang-kadang orang belum beda atau belum mengerti. Tapi kalau Anda melihat saya 10 tahun yang lalu, Anda benar kaget. Saya seperti Anda. Atau 20 tahun yang lalu, lebih parah lagi. Oke, jadi ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua, bagaimana melatih supaya anak bisa berpikir seusianya. Sesuai usianya. Sekarang gini, Bu. Interesnya dia harus sesuai dengan usia anak ibu. Kalau berpikir logik tinggi, kan, Bu? Itu harus ada logikanya. Kalau logikanya dia bisa seperti anak seusianya, ya. Bisa kita tanya mau menyebutnya gini. Malu. Anak umur segini mestinya sudah bisa malu. Apakah, kenapa dia tidak bisa malu? Karena dia tidak pernah aware dengan lingkungannya. Saya tidak tahu dan saya tidak peduli. Kalau kita bisa membuat dia aware dengan lingkungannya. Oh, lihat anak itu. Kenapa dia tersenyum, tersipu-sipu atau dia menutup wajahnya. Karena dia malu dikatain sama teman-temannya. Nah, itu cerita sosial story itu membuat anak-anak ini akan makin nge. Jadi, mungkin ada waktunya. Jadi, kalau malu itu apa? Malu itu untuk mungkin hal-hal kasih contoh-contoh saja. Kalau kita mendefinisikan kadang-kadang terkait dengan usia itu tidak cocok. kasih contoh-contoh. Mungkin dia pertamanya menirukan. Akhirnya dia bisa mengembangkan dengan dirinya sendiri supaya malu tidak pakai. Kalau kamu tidak pakai baju, umur sekian itu sudah malu. Lihat. Kenapa? Tidak ada orang-orang yang tidak pakai baju. Kalau yang kecil itu boleh. Kalau sudah besar tidak boleh. Jadi, kita mengenalkan rasa malu itu dengan yang dia bisa lihat. Kalau kita ngomong definisinya enggak mungkin bisa masuk. Pertanyaan selanjutnya, siang bu anak saya sudah bisa niru satu kata tapi belum spontan. Kita nanti buat anak ibu spontan dengan cara yang tadi saya sudah katakan. Spontan dengan cara apapun keinginannya itu enggak gratis. kita harus bisa membuat dia minta atau menirukan. Pertama, menirukan dia bisa kita prom dibantu sedikit. Nanti saya akan buat khusus. Kalau di sini saya ngomong spontan itu juga enggak seperti saya yang tadi omongkan. Tapi saya tahu banyak orang tua yang mungkin enggak bisa mengerti juga. Nanti kita cari waktu untuk ngomong. saya sudah diplot sama Dr. Ali saya suruh ngomong terus ini. Jadi saya butuh topik untuk bisa dibicarakan dan topik komunikasi ini adalah topik yang sangat besar sekali.